Komite sekolah mengadakan kegiatan pembinaan pemberdayaan Komite Sekolah Tiga Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas. Ketua Panitia Plaksana, Haji Mahrus Saman mengatakan kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan menuju Sambas Hebat agar peran Komite Sekolah dapat mendukung segala lini program pendidikan yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Sambas. Komite Sekolah merupakan orang tua siswa dan warga sekitar yang diharapkan dapat mendukung kemajuan pendidikan dan sekolah di lingkungan sekitarnya. Bupati Sambas Atbah Rumin Suhaili yang hadir pada kegiatan tersebut meminta Komite Sekolah bersama-sama membangun pendidikan sebab Komite Sekolah terdiri dari berbagai elemen masyarakat yang selalu akrab di lingkungan masyarakat sehingga pendidikan di Kabupaten Sambas semakin membaik. Pada kegiatan yang dilaksanakan di lantai tiga dinas pendidikan Kabupaten Sambas ini Bupati juga mengajak Komite Sekolah membantu meningkatkan ahlak masyarakat karena dari informasi kepolisian, kejaksaan dan rumah tahanan bahwa kasus cabul di Kabupaten Sambas masih cukup tinggi sehingga peran Komite Sekolah harus ada di lingkungan sekolah, masyarakat dan sekitarnya dalam upaya menekan kasus kejahatan seksual yang melibatkan anak di bawah umur agar tidak terjadi lagi di Kabupaten Sambas. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas, Jusmadi dalam paparannya mengajak Komite Sekolah menekan tingginya angka putus sekolah sehingga ke depan angka anak sekolah menjadi meningkat dan berdampak besar pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Kabupaten Sambas. Menurut Jusmadi ada enam isu strategis pendidikan yang harus dihadapi bersama sehingga pendidikan bisa semakin membaik diantaranya tingginya angka kemiskinan, masih rendahnya partisipasi masyarakat terutama paut dan SMP angka putus sekolah dan angka tidak melanjutkan yang masih tinggi, masih terdapat angka buta aksara banyaknya kekurangan tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan di setiap jenjang pendidikan serta kurangnya lembaga dan tenaga kursus dalam menciptakan masyarakat yang terampil. Dalam kegiatan pelatihan Komite Sekolah SD, SMP dan SMA ini Dewan Pendidikan memberikan tiga materi dengan tiga narasumber dari Dewan Pendidikan diantaranya Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sambas, Haji Suharjo Mardi dengan materi panduan umum Komite Sekolah, narasumber kedua yakni Bastian selaku pengurus Komite Sekolah dengan judul Kemampuan Pengelolaan Organisasi Komite Sekolah serta yang ketiga yakni Rusdi selaku pengurus Dewan Pendidikan dengan judul Penguatan Kelembagaan Komite Sekolah. Tim Liputan CSMTV mengabarkan